Selain aktif dalam berbagai kegiatan, Tridana Perguruan CI juga ternyata Prof Rini memiliki bakat di bidang perfiluman ya. Tadi kita dengar bersama, voice-overnya juga sepertinya suara dari Prof Rini. Baik, hadirin yang berbahagia. Kita akan mengikuti bersama-sama talk show Journey to Professor dari Prof Rini. Dan Bapak-Ibu, talk show akan dibawakan oleh moderator kita. Beliau juga merupakan seorang rektor dari Sekolah STT Bandung. Hari ini, berikan aplausi yang meriah untuk Bapak Muhammad Nasir, SKOM, MT. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin kepada pimpinan Amikom Yogyakarta, Prof Yanto, Bapak-Ibu pimpinan dari Amikom, lalu pimpinan Aptisi, pimpinan Koris, dan Indoses. Perkenalkan saya Muhammad Nasir, Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, yang akan menjadi moderator pada kesempatan di siang hari ini, menemani Prof Rini, menceritakan jurni untuk Profesor. Mari kita undang bersama Prof Rini untuk hadir di depan kita. Kita beri plus ke Prof Rini. Silahkan, Prof. Sehat ya, Prof. Ikutin Pak Arief tadi. Alhamdulillah. Bagaimana, Prof, perasaannya menjadi guru besar yang tetap imut-imut. Kalau imut-imut pun mungkin sudah enggak ya, sudah amit-amit kali ya. Yang pasti bersyukur Pak, Alhamdulillah luar biasa perjalanan sampai akhirnya saya bisa sampai di sini. Mungkin kalau untuk saya pribadi, cita-cita untuk jadi Profesor itu mungkin juga tidak pernah terbayangkan, tapi saya tahu bahwa Amiko membutuhkan ini sehingga saya memperjuangkan sebisa mungkin sekuat tenaga agar bisa memberikan yang terbaik kepada organisasi, institusi, tempat saya berada. Alhamdulillah. Jadi, coba boleh diceritakan sedikit Prof ke kita semua yang masih muda ini. Tapi tadi, saya agak terganggu pas Pak Abbas dan Prof Ucok bilang paling muda di kalau beliau-beliau pemuda maka saya balita. Jadi, mungkin bisa diceritakan Prof, apakah menjadi seorang Profesor ini menjadi cita-cita Prof Rini sejak selama. Baik, terima kasih. Dulu saya tidak berani bercita-cita. Jangankan jadi Profesor. Untuk sekolah saja saya tidak berani bercita-cita. Untuk jadi dosen itu juga tidak berani untuk memikirkannya. Mau dikawinkan lagi ya, Prof Rini? Iya, betul. Waktu itu, bahkan untuk masuk amikom itu sebenarnya juga hampir tidak mungkin. Prof Yanto, waktu itu ada pengumuman, Prof, ketika saya habis melahirkan ditengok oleh Pak Hanif, sekarang dosen FIKA, dekan FIKA. Beliau teman saya satu angkatan, main ke rumah, nengok saya melahirkan, karena sebelumnya pengennya saya jadi pengusaha. Seperti Prof Yanto dan juga yang lain-lain. Tapi ilmunya kurang, jadi perusahaannya itu hidup segan mati tak mau. Jadi diminta, Pak Hanif udah join aja ke amikom. Terus sambil gendong bayi saya, saya cari itu koran yang dimaksud, katanya ada pengumuman di koran. Ternyata syaratnya, satu, berpenampilan menarik. Nah ini saya harus berkaca berkaca berkali-kali, apakah saya termasuk berpenampilan menarik begitu kan. Yang kedua, single, belum menikah, lah saya habis melahirkan. Jadi, waktu itu, istilahnya bondo nekat ya, masuk amikom itu ya, bingung kan, saya konsultasi dengan Pak Hanif, Pak ini syaratnya, belum menikah, lah saya habis melahirkan, gimana ini. Lah ya, bagian statusnya dikosongin saja. Jadi waktu daftar itu, saya enggak bohong, cuman statusnya enggak ditulis begitu ya. Sampai wawancara keberapa, setelah tes keberapa, karena tesnya banyak, baru cerita. Tapi setelah yang lain, sudah digugurkan begitu ya, jadi amikom enggak punya pilihan. Tes kejujuran lolos ya, Pak Yanto ya. Jadi, memang tidak pernah ada cita-cita untuk jadi profesor, juga waktu jadi dosen. Yang saya pikirkan adalah, menjadi dosen itu, kita bisa belajar, terus belajar. Mungkin kesempatan saya belajar, waktu kecil itu sedikit begitu, sehingga, kalau saya jadi dosen, mungkin saya bisa S2, mungkin saya berkesempatan S3, yang kalau saya mau kuliah sendiri, mungkin tidak bisa begitu. Jadi saya memilih itu. Kemudian, saya kan memang sudah terjun di software development, begitu ya. Apakah pekerjaan saya selama ini, apakah kegiatan saya selama ini, akan hilang ketika saya bekerja di amikom? Saya lihat, oh dosen itu kan ada tridharma perguruan tinggi, ada selain pendidikan pengajaran, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Artinya apa yang saya lakukan selama ini, ini bisa dikombinasikan, bisa digabungkan, justru saling memperkuat, bukan melemahkan. Kalau ada orang yang, mungkin saya memang tidak profesional untuk menawarkan, membuatkan software, ataupun kepada masyarakat, tetapi karena teman-teman saya, mungkin tahu saya bisa membuat software, ketika dimintain tolong, Ibu tolong dong, mungkin ada dari beberapa instansi, minta tolong. Nah, karena saya di amikom, sebagai dosen, itu bisa punya senjata yang ketiga, pengabdian masyarakat, bahwa apa yang kita teliti, apa yang kita punya, apa yang kita tahu, itu harus disampaikan kepada masyarakat, harus membantu masyarakat. Jadi ini, jadi dayung bersambut begitu ya. Jadi ketika ada teman-teman yang, meminta bantuan, saya bisa hadir di sana, tanpa merasa tidak enak, begitu karena memang, ini adalah tugas kita, sebagai dosen, tidak hanya di kelas saja, di dalam ruangan, yang kemudian kita mengajarkan, hanya dengan buku-buku, begitu kan, tetapi kita betul-betul bisa lihat, yang ada di lapangan, dan pengalaman saya di lapangan, saya pikir, ini menjadi suatu hal yang menarik, untuk bisa saya bagi kepada teman-teman mahasiswa, sehingga mereka juga, betul-betul, seolah-olah merasakan, keadaan di lapangan itu, seperti apa, ini, kenapa saya memilih jadi dosen, itu, terus, kenapa saya kok, harus, mengusulkan, guru besar, begitu ya, dulu mah tidak pernah kepikiran pak, cuma mikirnya, ketika ada kunjungan, dari LL Diktit, loh ini jabatan akademiknya, dosen-dosen amikom, kok masih kurang, begitu, waktu itu saya juga, masih belajar, apa sih jabatan akademik itu, strukturnya seperti apa, begitu, dengan Prof. Emma, Bu. Krishna, Pak. Heri, belajar, gimana tuh caranya, ngurus jabatan akademik, asisten ahli, begitu, oh ternyata, ukurannya seperti ini, lihat akreditasi, belajar dari Pak Joko, waktu itu, oh ternyata kalau akreditasi itu, nilainya bagus, kalau dosennya itu, punya jabatan akademik, sehingga, waktu itu, kami belajar bersama-sama, setelah saya, ngurus jabatan akademik, lolos, tahu ilmunya, oh, yuk kita sama-sama untuk, ngurus jabatan akademik, begitu kan, nah, tapi ternyata, asisten ahli itu, enggak cukup, gitu kan, ada syarat di situ, harus, sekarang, yang sekarang ini, yang dari Ban PT, itu kan, untuk S1, supaya bisa, terakreditasi, baik sekali, setara dengan B, itu kan syaratnya, jabatan akademik, lektor, lektor kepala, guru besar, itu minimal 35%, kalau untuk yang S2, itu lektor kepala, dan guru besar, itu 35%, untuk hanya baik sekali, belum unggul, nah, saya ingin menjadi, bukan menjadi penyebut, ya, saya ingin menjadi pembilang, kalau kita itu, di dalam, apa, perhitungan ini, kita berada di bawah, yang tidak menisarat, artinya, saya menjadi beban, bagi perpuluan tinggi, saya menjadi pembagi, dan saya tidak mau, saya ingin, memberikan manfaat, pada instansi saya, sehingga saya ingin menjadi pembilang, dan mengajak teman-teman yang lain, mudah-mudahan semuanya, bisa menjadi pembilang, sehingga, pembilang dibagi penyebutnya, sama dengan satu, gitu, gitu, artinya, apa, tidak pernah bersita-cita, sebagai profesor, tapi akhirnya, supaya tidak menjadi, memberatkan institusi, betul, maka itulah harus jadi profesor, betul, jadi ini bukan, bukan masalah kebutuhan saya pribadi, tapi ini adalah kebutuhan amikom, begitu, untuk memiliki profesor, supaya, bisa membuka S3, supaya akreditasinya bagus, begitu, tapi saya saja, tidak cukup, harus teman-teman yang lain juga, begitu, yang lain juga ya Prof, betul, Prof, kalau riset saya baca, terkait, kecerdasan buatan, untuk membantu masyarakat, dalam hal ini, kaitannya dengan tanaman ya Prof, tanaman artinya, berkaitan dengan petani, dan petani adalah, orang tua Prof ini, apakah ada motivasi tertentu Prof, sehingga riset, masuk ke arah sana, sebenarnya ada rasa bersalah sebelumnya ya, saya itu sekolah berangkat dari kampung, begitu kan, pengennya menjadi sesuatu, dan memberikan manfaat kepada orang-orang di kisitar saya, tapi ketika saya di sini, ya saya memberikan manfaat bagi mahasiswa, tapi tidak secara langsung kepada keluarga saya yang ada di sana, begitu, nah sehingga ketika ada tawaran, sebenarnya apapun ya, sebenarnya apapun, apapun kebutuhan teman-teman di masyarakat, begitu pasti akan coba saya penuhi, nah ketika waktu itu ada Dr. Suputa, beliau itu ahli hama, dari Fakultas Pertanian UGM, beliau datang, mengeluh begini, bu saya itu punya ilmu, saya punya gambar, saya sudah tahu ini hamanya apa, tapi mahasiswa saya yang mau tekun, membelasari ini itu tidak banyak, saya khawatir ilmu ini akan hilang, bagaimana caranya supaya ilmu ini tidak hilang, bisakah dari informatika itu bisa menyelamatkan apa yang saya ketahui, maka waktu itu yang terpikirkan pertama adalah sistem pakar, tapi ternyata itu pun tidak cukup, kalau kita dengan model sistem pakar yang biasa, maka akhirnya saya tarik menjadi sebuah sistem dengan berbasis machine learning, saya tanya, mana pak datanya seperti apa, jadi data itu kemudian kita olah, jadi perjalanan cukup panjang, karena ternyata data itu pun belum cukup, beliau itu sampai keliling, sekarang ini, bu saya di Cirebon, sedang ambil data tambahan lagi untuk daun mangga, buah mangga, ini saya sedang di situ bondo, jadi beliau itu keliling untuk mendapatkan data-data itu, rasa-rasa kekuatan dari penelitian ini adalah, bahwa ini betul-betul membuatnya pakai hati pak, jadi yang dari fakultas pertanian itu karena keinginan untuk menyumbangkan apa yang beliau tahu kepada masyarakat, itu sampai beliau rela datang ke tempat perkebunan-perkebunan mangga untuk bisa mendapatkan data itu, sehingga kami yang dari informatika, rasanya kalau cuma setengah hati mengerjakannya kok tidak-tidak karena beliau itu sudah begitu bersungguh-sungguh, nah ini sekaligus sebagai salah satu upaya saya, terima kasih kepada keluarga besar saya yang memang berlatar belakang petani, walaupun sebenarnya mereka bukan petani mangga, harapan saya setelah ini, tentu ini bukan akhir bahwa penelitian saya hanya terkait dengan mangga, tapi ini akan menjadi batu loncatan untuk yang lainnya. Untuk penelitian yang lebih besar lagi ya Pak, dan lebih berdampak untuk masyarakat. Baik Prof. Prof saya teringat pada saat artikom goes to India, saya ingat kita nunggu check-in, sama-sama duduk di emperan, Prof gimana urusan guru besarnya? Ya mungkin Prof ingat ya saya pernah nanya. Saya teringat jawabannya Prof itu masih nunggu, dan ekspresinya Prof itu macet. Nah itu bisa diceritakan Prof, bagaimana Prof memulai dari BRSS3 sampai akhirnya sudah memulai mengurus dokumen untuk guru besar. Dari lulus S3 saya sebenarnya sudah, lulus S3 itu saya mengurus lektor kepala. Saya lulus tahun 2010, kemudian lektor kepala itu saya 2013. Nah setelah itu saya mengumpulkan paper-paper lagi, begitu ya, banyak terinspirasi dari Prof Ema, Prof Ema sudah bisa mendapatkan Prof, saya banyak belajar dari beliau, tapi ya ternyata mungkin kualitasnya belum cukup Pak. Jadi yang diterbitkan di K2, K3, ataupun K4 itu masih ada sejak cacatnya, begitu ya, itu yang kurang. Mungkin bukan karena review-nya yang pelit, tapi memang kualitas penelitian saya yang kurang bagus. Jadi saya harus introspeksi diri, begitu. Dari situ saya belajar. Dan waktu Prof Yanto menyarankan, Bu ini ada program work class professor. Saya masih ingat Prof Yanto menunjukkan dokumen itu bersama dengan Pak Arief, karena waktu itu kebetulan ini mungkin garis tangan rejeki saya yang memenuhi syarat itu saya waktu itu di Amikom, sehingga saya lah yang maju berangkat, begitu, walaupun di belakang saya itu banyak orang, termasuk yang bekerja paling keras ini Pak Arief Setianto, ini yang sampai jam 1 malam pun masih saya kontak, karena ilmu saya juga kurang. Jadi kita harus saling melengkapi, teman-teman banyak yang men-support saya. Cuma karena memang ini rejeki saya, namanya atas nama saya, lalu saya harus berangkat, saya harus cerita, dari situ saya ketemu dengan orang-orang hebat di UK, yang luar biasa tulusnya membantu saya, sampai anak-anak saya itu heran, bunda kenapa sih orang-orang itu nolongin bunda sampai segitunya, karena kalau mungkin di tempat sini, katakanlah mungkin saya bisa memberikan kontribusi pada mereka, tapi bagi saya di UK itu saya bisa memberikan apa, saya itu hanya sebutir debu bagi mereka, tapi mereka itu mau membantu saya, dari sampai penginapan pun itu Prof. Ibrul itu yang mencarikan, kemudian nulis paper, sampai beliau pertama itu lihat paper saya mungkin ketawa, bahasanya itu konyol begitu istilahnya, kalau beliau itu, ini jelek sekali, karena beliau memang orangnya sangat direct, sangat terbuka, kalau bilang jelek itu jelek, kalau bagus itu bagus, jadi saya belajar untuk tidak sakit hati, kalau dulu Prof. Tati mimpin saya itu kan dengan halus, Bu ini ada kekurangan, ini baiknya begini, itu kan enak begitu, tapi kalau ini belajar dengan Prof. Ibrul, kalau jelek itu langsung dicoret, begitu ini apa ini sampah begitu ya, daratnya seperti itu. Nah ini Prof, bagaimana itu, menghadapi kalian, karena kita kan kadang-kadang kita submit, jangankan tidak usah nyebut ke satu, ke tiga saja ditolak, bahasanya kejam semua itu, itu bagaimana Prof menghadapi itu? Nah untungnya ada yang membantu saya, jadi ada Krishna tadi, itu adalah asistennya Prof. Ibrul Bia, adalah mahasiswa postdoc yang ada di sana, dia selalu menenangkan saya, ketika Prof. Ibrul sudah mengatakan yang kurang enak, begitu mungkin ekspresi vajah saya, sudah tidak karu-karuan ya, ini perempuan jauh dari keluarga di negeri orang, begitu kan, sama Prof. Ibrul begitu kan, selalu memback up saya, tenang, nanti saya bantu, jangan khawatir, yang itu nanti kita diskusikan, jadi yang bahasa, dapat dukungan moral ya Prof. Jadi setelah itu kami diskusikan, dia nanya apa maksudnya, mungkin bahasa saya tidak nyampe, karena bahasa Inggris saya juga terbatas, begitu ketika saya komunikasi dengan Prof. Ibrul, beliau bilang, ide kamu itu bagus, ini bagus sekali, tapi penyampaiannya jelek, nah itu kemudian beliau minta, Krishna itu untuk mendamai saya, saya cerita ini loh maksudnya gini, saya itu membuat begini, ini penelitian yang saya lakukan, caranya dan sebagainya itu saya ceritakan, kemudian dia yang membantu, oh harusnya bahasanya tidak seperti ini, bahasanya seperti apa ini didukung, terus saya dua minggu di sana, waktu mau berangkat, saya itu bingung, saya dua minggu di UK sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada teman, saya mau ngapain, mungkin saya tidak akan betah, tapi ternyata di sana itu, waktu itu tidak terasa, saya pagi, siang, malam itu, terus melakukan penelitian itu, perbaikan-perbaikan yang tadinya mungkin juga, kalau di sini saya disupport oleh teman-teman, ketika di negeri orang, maka saya harus belajar semuanya, harus bisa, karena mereka bertanya itu ya setiap waktu, begitu kan, nah itu 24 jam, mungkin tidurnya hanya sedikit lah, selama di UK itu, nah tapi ya hadiahnya adalah, paper saya akhirnya bisa bagus begitu ya, waktu itu saya submit, belum selesai, saya pulang ke Indonesia, itu pun masih disupport, jadi kami masih sering online, begitu, apa namanya, mereka minta, oh ini harusnya ada tambahan, eksperimen, dan sebagainya itu, saya lakukan lagi, perbaikan lagi, sampai akhirnya, itu bisa diterima di jurnal, di satu, ada beberapa paper yang kami kirimkan, dan beliau itu mengelola jurnal, waktu itu kamu harus submit, yang lain selain ini, setelah pulang, itu harus submit lagi, dari situ saya punya dua lagi, paper key satu, yang di bawah pengelolaan beliau, nah ini, ya ini adalah hikmah, ketika kita diminta belajar, ya asal kita itu tekun begitu ya, ternyata Allah itu punya rencana lain gitu, kalau saya sudah puas dengan jurnal yang, ke tiga, ke dua, yang mungkin masih jauh dari, dari kualitasnya itu masih jauh, begitu, mungkin saya sudah cukup berpuas diri, begitu kan, yaudah merasa sudah bisa, tapi ketika itu, oh ini dikembalikan, harus belajar lagi, betul saya berangkat, tapi ternyata, itu bonusnya banyak gitu ya, ketemu orang-orang baik, yang tadinya tidak kita kenal, tapi mau membantu kita dengan sepenuh hati, dan bahkan ketika ini sudah selesai, mereka itu mencarikan, apa namanya, proyek begitu ya, mencarikan proyek penelitian, saya cerita, saya punya penelitian ini, ini, begitu kan, yang di Indonesia, di luar yang sudah kita kerjakan, saya berikan videonya, ada enggak, apa, hibah yang sesuai, begitu, dengan penelitian saya, maka ketika, akhirnya mereka punya penelitian, dapat hibah dari internasional, mereka mengajak saya, untuk gabung di situ, nah ini, menurut saya, sebuah hadiah dari kesabaran saya, mengikuti itu semua, walaupun, pada saat prosesnya, setiap bangun tidur, yang saya buka pertama, ini belum ngapa-ngapa ini, melek mata itu, saya lihat email, karena, yang saya tunggu, emailnya Prof Ibrul, dan itu, bisa mengubah mood saya hari itu, kadang, emailnya bagus, ya berarti hari itu, saya akan ceria, sepanjang hari gitu, kayak nunggu, surah cinta dari pacar, pokoknya, tapi begitu, kata-katanya, luar biasa gitu, udah sampai sakit perut seharian, ya, oke, baik, berarti, selanjutnya apa itu Prof, setelah, apa, itu tadi, di world class, Profesor, Prof ya, nah kemudian, tahapan berikutnya, apa nih Prof, yang akhirnya mendorong, guru besarnya keluar, ya, sebenarnya, kuncinya itu, kuncinya kan, waktu itu, saya sudah mengumpulkan, apa ya, penelitian-penelitian, terkait publikasi, publikasi, kemudian saya punya HKI, banyak gitu, kalau secara akum, itu bisa dibilang, sudah lebih, tapi syaratnya, satu yang kurang, itu adalah, publikasi yang sebagai, prasarat ya, sebagai prasarat, yang utama untuk guru besar, yang harus jurnalnya, bereputasi, yang bereputasi itu, mungkin, tidak bisa didefinisikan, dengan kasat mata, walaupun di dalam, jurnisnya itu, ada, berapa SGR-nya, tapi itu, mungkin tidak selalu, bisa menjadi patokan begitu, hal-hal lain, non teknis itu, banyak, sehingga, mungkin juga, karena dukungan dari Prof. Ema, walaupun terakhir itu, belum bagus, yang masa AKE ini, jadi, didorong, untuk akhirnya, bisa diterima, begitu, satu jurnal itu, sebagai kunci, ada beberapa cover yang lain, tapi belum saya masukkan, karena memang, belum terindeks, gitu, tapi alhamdulillah, satu itu sudah masuk, hanya memang begini, kalau kita itu, saya bilang begini, yang namanya guru besar itu, tidak hanya masalah teknis, tapi juga ini masalah rejeki, masalah doa, masalah segala macam, yang biasanya kesal itu suami saya, loh, ini ditolak lagi, tapi saya bilang, tidak apa-apa, ini saya suruh belajar, tidak masalah, bagi saya itu, kapan dapatnya itu, tidak masalah, yang penting berproses, tugas kita adalah, submit, submit gitu kan, kalau yang lain, masalah hasil review, masalah apa, itu sudah tugasnya orang lain, kalau hasilnya keluar, harus perbaikan, ya tugas selanjutnya, saya memperbaiki, begitu, jadi tidak usah terlalu, dianggap serius, jadi apa namanya, misalnya zaman sekarang itu, baper gitu ya, dibawa perasaan, harus, ya sudah, ini bagian proses, yang harus kita lalui, dinikmati, karena pasti dalam proses itu, ada hal baik, yang akan kita dapatkan, nah itu. Prof, tadi Pak Arief, ditestimoni, menceritakan, jam 11 malam, apa, ngoreksi, paper ya Prof, ini mungkin bisa kita sebut, never sleep professor, 24 jam, nah ini, budaya seperti itu, apakah, menjelang-menjelang ini saja, atau sudah, dari lama Prof? Iya, sebenarnya dari dulu, dari dulu, tapi mungkin Pak Arief, tahunya sekarang, karena beliau terlibat di situ, begitu ya, ya, Pak Arief ini baru ikut, terlibat di situ ya, ya Pak Arief, terlibat dalam projek penelitian saya, waktu itu, karena memang begini, kalau kita di kantor, di kampus, dari jam 8 sampai jam 4, saya mengutamakan untuk pelayanan kepada mahasiswa, bisa koordinasi dengan teman-teman yang ada di sini, sehingga saya meminimalisir untuk mengerjakan penelitian, atau apapun itu mungkin kurang, karena saya harus ikut kapat, harus mengendalikan organisasi, harus membantu mahasiswa, dan sebagainya, itu saya lakukan di jam kerja, tapi untuk urusan penelitian, yang walaupun itu juga adalah urusannya amikom, tapi bisa saya lakukan, tanpa harus berinteraksi langsung dengan teman-teman, maka itu saya lakukan di malam hari, nah itu biasanya seperti itu, cuma memang komitmen bagi teman-teman yang terlibat penelitian dengan saya, saya itu kerjanya malam, kalau mau ikut bersama saya, ya harus siap lembur, jadi kadang, karena saya juga punya anak kecil, kadang di jam 8 sampai jam 9 atau jam 10, saya pakai untuk mengajarin anak saya, urusan mereka selesai, tidur, saya yang mulai untuk mengerjakan yang lain, sehingga kalau mau diskusi dengan saya, terkait dengan penelitian atau hal lain, nanti setelah anak saya tidur, jadi makanya gantungnya sampai malam. Kata kuncinya persisten ya Prof ya, yang luar biasa. Lalu Prof ini terkait waktu ya Prof ya, mungkin sudah disebutkan ya, keluarga, pekerjaan, kemudian sudah juga di organisasi, itu gimana Prof, tadi kan sudah cerita, tapi lebih detailnya Prof, bagaimana itu? Karena terakhir kami ketahui masuk juga di Kadin berbanyain Prof, mohon diceritakan. Baik, kenapa bisa jalanin semua itu? Saya belajar dari Prof Yanto, Prof Yanto ini juga sebagai rektor, tetapi kegiatannya juga luar biasa, banyak di mana-mana. Bagaimana apa yang beliau lakukan, itu adalah memberikan kepercayaan kepada teman-teman, termasuk pada kami, termasuk pada saya, begitu. Nah, ini saya mencoba belajar juga, ketika ada suatu pekerjaan, itu tidak selalu harus saya yang melakukan, saya juga mencoba untuk memberikan kepercayaan kepada teman-teman, sehingga ini bisa dilakukan paralel, yang mungkin di Aptikom, ya mungkin nanti ada yang mengerjakan membantu di sana, penelitian ada yang mungkin juga membackup saya. Di rumah pun saya juga ada back up, tadi saya sampaikan bahwa, saya mungkin bukan istri dan ibu yang sempurna, yang mengerjakan semua pekerjaan rumah, saya tidak sempat melakukan itu, tapi ada orang yang siap membantu saya, ada mbak-mbak di rumah yang, ya istilahnya bangun tidur, anak-anak saya sudah siap makanan, saya tidak perlu mikir, sehingga ini, saya pengen energi bagi saya, saya bisa memikirkan yang lain, seperti itu, jadi banyak hal yang saya coba untuk sinergikan, saya percayakan kepada orang lain, tapi tetap kita bisa mengkoordinir bersama-sama, mengajak menuju, mereka tahu bulunya kemana. Ya, artinya mereka memang merupakan bagian dari jurni ini, Prof. Ya, betul. Prof, tadi ada hal yang sangat menarik, Prof. ini seorang tokoh yang menjual tanahnya, untuk Prof Rini membeli sebuah komputer, ini menarik sekali bisa diceritakan. Ya, itu adalah mbak saya, namanya mbak selamat, bapaknya bapak saya. Beliau itu, ya kalau bapak saya saja, bapak saya SD itu tidak lulus, kalau ibu saya SD lulus, Nah, apalagi mbak saya, sekolah mungkin tidak, tidak bisa membaca, tapi beliau punya pandangan, bahwa mungkin saya kalau sekolah, itu akan bisa merubah kondisi keluarga kami, sehingga dia men-support, periodik mungkin dua minggu sekali, satu bulan sekali, rumah kami agak jauh. Beliau itu datang ke rumah, dan kalau ke rumah itu, kami diskusi itu bisa berjam-jam sampai tengah malam, untuk berdebat hal-hal kecil, tapi saya tahu sebenarnya beliau mencari, melihat potensi saya, sampai akhirnya ketika kuliah, bapak saya tidak sanggup untuk membelikan komputer, begitu kan, saya teringat yang disampaikan Prof. Jazzy waktu itu, yang namanya orang belajar komputer itu, ya harus punya komputer, itu kayak petani yang pegang cangkul, kalau petani tidak punya cangkul, bagaimana caranya mau nyangkul tanahnya, kan gitu, maka ya harus punya komputer, nah tapi waktu itu karena keadaan tidak memungkinkan, saya rental, saya jadi penunggu rental nih setiap hari, begitu kan, ketika pelajarannya mungkin masih sederhana, ya itu masih bisa, di rental itu komputernya masih bisa, tapi kalau sudah masuk ke pemrograman, ini tidak bisa, tidak mungkin saya install komputernya orang kan, ini akhirnya bagaimana gitu kan, saya ceritalah di rumah itu, mungkin diskusi keluarga, akhirnya Mbak saya itu tidak apa-apa, kaudah tanah yang sebelah itu, mungkin satu-satunya tanah milik beliau gitu, sudah dijual aja, tidak apa-apa nanti untuk beli komputer, waktu berapa berapa tanahnya, dan di mana itu bro? ya, waktu itu harga komputernya, kalau tidak salah sekitar 6,5 juta, waktu itu 6,5 juta, itu saya merasa, ya pas mahal-mahalnya, karena tahun 98 mungkin, saya masuk kuliah 97, waktu itu ada rame-rame itu ya, reformasi segala macam, itu kan harga komputer naik, yang tadinya mungkin harganya 4 juta, itu bisa jadi 6,5 juta, jadi saya antara menahan diri, tidak beli dulu kok, ini harganya tidak masuk akal bagi saya waktu itu, tapi mbak saya enggak apa-apa, beli aja begitu kan, dijualkan tanah, jadi saya bisa fokus belajar, enggak usah mikir pulang malam, di tempat rental dan sebagainya gitu. Itu tahun 97 di daerah mana itu bro? Ini bukan saya mau beli tanah ya bro? Oh gitu. Barangkali proyanto mau perluasankan ya. Kalau saya di Purwodati Gerobokan, di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, enci. Lalu prof, itu apa, ada hal yang menarik prof, dipanggil menik itu prof, itu apa artinya itu menik? Menik itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah bunga cabai, namanya menik gitu ya, bunga cabai itu kecil, putih gitu, dulu saya mungil pak, jadi ada teman-teman saya SMA itu kalau manggil saya itu mungil, sekarang mah, sudah enggak karu-karuan pak, sudah enggak mungil lagi, cuma waktu itu memang saya paling kecil, karena saya memang masuk SD itu satu tahun di bawah teman-teman saya, sehingga paling kecil, orang kalau misalnya jalan itu ya, gelendotan itu saya mesti gandengan sama teman saya, kalau enggak saya ketinggalan gitu kan. Saya itu dulu jalannya lambat, sekali sampai saudara-saudara itu bilang, kalau ada kebakaran aja, ini pasti bilangnya, kai loh kebakaran gitu, saya itu suka diecek begitu ya, kalau sekarang jalannya jadi cepat sendiri gitu, karena banyak urusan, kalau dulu tuh jalannya pelan-pelan gitu. Nah ini pak, kepala sekolah saya waktu itu mungkin, melihat saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman saya, begitu kecil gitu, diantara yang lain suka digandeng begitu, tapi beliau itu manggil saya menik gitu, saya tanya, kenapa pak kalau dipanggilnya menik gitu kan, teman-teman saya juga nanya, kan namanya bukan menik gitu, menik itu bunga cabai, kecil, putih gitu. Itu berarti menik itu karena kecil putih, ya menggambarkan kondisi. Walaupun saya juga enggak putih ya, tapi mungkin diantara teman-teman saya, waktu itu termasuk gitu. Baik, Pak tadi kembali ke yang tadi, soal tanah, sekali lagi bukan mau beliau profil, jadi beliau saat ini masih ada? Beliau sudah tidak ada, sudah meninggal, waktu itu saya sangat ingin lulus dulu, supaya bisa memenuhi keinginan beliau, tapi sakitnya beliau, ya tidak bisa menunggu begitu ya, tapi Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan ujian skripsi, jadi ujian skripsi itu selesai, saya pulang untuk menemui beliau, dan waktu itu sakit keras gitu ya, beliau itu enggak boleh, ada orang mau nyentuh itu tidak mau, jadi cucu-cucunya datang itu beliau enggak mau, tapi begitu saya datang begitu, dia merasa, kayak ada sesuatu kekuatan, bahkan suruh minum, makan itu tidak mau, tapi begitu saya ambilkan minum, bahkan mungkin saya doain, apa yang bisa saya doakan waktu itu, jadi menjadi sugesti bagi beliau bahwa ini membawa kesembuhan bagi saya, karena dah hanya dengan itu beliau mau minum begitu ya, tapi akhirnya ya mungkin karena sudah tua juga, beliau dipanggil oleh yang di atas, dan sebelum meninggal, saya masih ingat beliau itu bisa bilang begini, kan saudara-saudara itu mungkin mempertanyakan, kenapa sih harus sekolah gitu kan, sampai mbah saya harus jual tanah untuk saya, begitu kan, mbah saya bilang, engkau nek lulus iki, sok dati wong sing mulio, gitu islam bahasa ya, sok gaji neki iso tekan cuidak yuto, islam bahasa ya begitu, Prof Yanto sinyal, Prof. Prof mungkin bisa sambil di-translate, karena audiens di bahasa Indonesia, apa itu kira-kira? Bahasa Indonesia nya, jadi kira-kira bahwa nanti kalau dia ini tetap kuliah, mau melanjutkan sekolahnya suatu saat, akan jadi orang yang ya mulia gitu ya, yang punya posisi yang lumayan, bahkan mungkin nanti gajinya bisa sampai 60 juta, padahal waktu itu uang 100 ribu aja, kami jarang pegang begitu ya, nah ini sekedar apa yang disampaikan mbah saya, mungkin saking besarnya kebanggaannya, cita-citanya untuk bisa saya berhasil. Ya, mudah, izin Prof Yanto. Sinyal, Prof. Nah, dari Hibah ternyata sudah lebih ya Prof. Ya, berarti sudah tidak perlu dibahas ya Prof. Bukus, maaf saya ralat, adaptasi kebiasaan baru, Prof Rini maksudnya, bukan buku. Itu bisa diceritakan sedikit, Prof, terkait dengan dulu rencanamu dikawinkan, dan gimana tuh perasaannya, ini kalau kawin jadi nggak nih guru besar. Waktu itu sebenarnya, ya saya anak kecil nggak ngerti juga, teman-teman saya juga pada nikah biasa saja, ada perasaan tidak, nggak ngerti juga, tapi ya kata bapak saya, ini sudah dijodohkan, ini anaknya orang terpandang, mudah-mudahan di masa depan itu bisa menjadi tempat bergantung. Saya ya nggak ngerti juga, tapi di sekolah itu kok rasanya ada yang kosong, kayak saya nggak punya harapan, yang tadinya semangat belajar, kok kenapa saya harus berhenti, makanya sampai guru saya, Bu Yun itu tadi yang memberikan tes money, beliau yang datang ke rumah saya, jadi ngerayu bapak saya, Pak ini kok serini itu bagus, bisa nanti sekolah, nah itu berkali-kali, tidak hanya sekali itu, datang nanti gentian, datang ke rumah untuk ngerayu bapak saya, nah tapi bapak saya itu kan, ya termasuk orang yang tidak pernah mengingkari apa yang diucapkan begitu, jadi ketika sudah janji bahwa saya akan dinikahkan, loh Nek terus diputus nih gimana caranya mu, Pak saya mau ditaruh gimana gitu kan, dengan calon besanya seperti itu, sehingga ini menjadi mungkin perang batin bagi beliau, tapi akhirnya ya sudah, ini karena sesuatu yang berat, maka diberikan saya boleh masuk SMP, asal bisa masuk SMP terbaik di tempat kami, itu kan seperti tidak mungkin, ini sebenarnya mungkin cara bapak saya untuk bergaming, untuk menawar kepada calon besan, ini dibolehkan ini saja, tapi kan tidak mungkin anak saya bisa begitu, nah tapi itu menjadi sebuah dorongan bagi saya, tidak mungkin kalau belum saya lalui, jadi saya kalau ada pintu sedikit saja, kemungkinan sedikit saya, berarti saya bisa mengejar itu, sebelum itu menjadi apa ya, itu saya belum ujian begitu kan, berarti saya masih punya waktu untuk mengejar, maka saya belajar, kalau zaman sekarang anak-anak itu kan les, kita bayar gitu ya, Bu Yun tadi itu ngajarin saya, gratis Pak, tidak ada bayar-bayar begitu, di saat istirahat teman-teman main itu, meja saya ini penuh dengan kapur, dipakai untuk menjelasin materi segala macam begitu, sehingga akhirnya apakah inginannya untuk saya bisa memenuhi syarat untuk melepas perjodohan itu, minimal menunda lah ya, begitu kan supaya saya bisa sekolah gitu, nah itu akhirnya waktu itu, yang keterima di SMP itu terendah, NEM-nya itu 38 saya masih ingat, nah saya itu NEM-nya 40 Pak, 40, yang ranking 2 itu saya lupa, 30 berapa ya, 34 tempat 30 berapa gitu, di tempat saya itu, yang berikutnya itu ya 29, 28, jadi memang, karena guru saya tadi itu, yang terus nge-push, ini diajarin begitu ya, akhirnya bisa gitu melampaui ke sana, saya daftar sekolah pun, tidak diantar oleh bapak saya, diantar oleh guru saya, naik becak dan diantar oleh guru saya untuk, SMP N1, iya ke SMP Negeri 1 itu, jadi waktu sekolah, ya enggak pernah diantar, saya hari keempat sekolah itu, hilang Pak, salah jalan, naik pesalah jalan, jadi itu kan ada simpang 5 di tempat kami, itu muter gitu kan, harusnya itu muter ke utara, tapi ternyata saya naik pesalah, muter ke selatan, dan ini jauh nih Pak, karena melalui sungai, jauh mungkin berkilo-kilo lah, di sebelah dekat gelora sana, saya bingung sampai sana, nangis saya, ini gimana, ini pulangnya gimana, terus ditolongin sama kondektur itu, mau kemana, rumahnya di mana, gitu kan, saya ceritakan gitu, itu hari itu, hari Jumat, harusnya pulangnya cepat jam 10, saya sampai rumah itu jam 3, karena harus muter, dinaikin bus lagi sama kondekturnya, saya pulang ke rumah, tidak bayar, begitu ya, dibayari oleh mereka, karena belum ada Google Map ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak, yang menarik, apa yang disampaikan oleh Ibu Guru, untuk memecahkan budaya perkawinan, setelah lulus SD ini Pak, apa yang disampaikan Bu Guru ke keluarga, sebenarnya ini mungkin karena juga, usaha ya, usaha menunjukkan, saya bisa, begitu kan, kalau saya tidak menunjukkan, saya mau belajar, mungkin juga orang tidak akan memperjuangkan, karena teman-teman saya yang sekolah, yang mau menikah itu tidak hanya saya kan, banyak gitu kan, tapi saya yang di, apa namanya, dorong oleh guru saya untuk bisa sekolah, karena memang waktu itu, seperti saya sampaikan, saya jadi sekretaris kelas, saya nulis, nulis itu dengan senang hati, dikasih tugas kok senang hati gitu ya, dengan apa, dengan itu saya izin sama guru saya, bu, boleh enggak saya pinjem bukunya gitu kan, karena di rumah saya enggak punya buku paket, enggak ada perpustakaan di sekolah, zaman dulu enggak ada internet, begitu kan, sehingga membawa buku paket itu adalah, seperti dapat hadiah besar, begitu, saya catat semua itu Pak, isinya di buku itu, jadi kalau besoknya, guru saya menceritakan, tentang isi buku yang berikutnya, saya sudah tahu, begitu kan, karena saya sudah punya catatannya, sudah belajar di rumah, nah ini, ya, karena, karena, tadi, citra diri, bahwa, kalau kita itu menunjukkan serius, kita itu menunjukkan, mau bekerja keras, mau belajar, itu insya Allah, orang itu dengan sendirinya akan mendukung kita, dan ini saya alami tidak hanya pada saat SD, saya waktu kuliah, saya bergabung di UPT Puskom, itu sebagai programmer, waktu itu belum tahu, gimana caranya program, jadi, belum pernah membuat program, belum pernah membuat database, tapi, berani bergabung, untuk membuat sistem informasi, registrasi, registrasi mahasiswa baru di UGM, waktu itu, kenapa kok saya bisa masuk, karena, saya itu orang yang agresif, jadi, saya tahu kakak kelas saya, oh, hari ini saya akan ketemu siapa, gitu, saya tahu dia keahliannya apa, disitu, sebelum ketemu, saya itu belajar, tentang, keahlian kakak kelas saya itu, begitu di sela kuliah, saya akan ngajak diskusi, dari sedikit yang saya ketahui, akhirnya kan dia cerita, banyak gitu kan, terus saya ikut komunitas mereka, akhirnya mereka tahu, kosrin ini mau belajar, gitu kan, sehingga ketika saya, daftar itu, rombongan kan itu, ditolak, waktu itu, mbak kosrin ini jadi sekretaris saja, enggak bisa program kok, lah, tapi kan saya mau jadi programmer pak, saya mau belajar, gitu kan, saya pekerja keras, saya mau belajar, gitu, nah, akhirnya, oleh kakak kelas saya, yang sering satu tim dengan saya, itu, dijamin, enggak apa-apa pak, biar kosrin ini itu gabung, gitu kan, nanti kalau kosrin ini, enggak bisa bagiannya, saya yang akan mengerjakan, nah, itu karena jaminan dari kakak kelas saya itu, akhirnya saya gabung di situ, dan itu, jadi tempat kuliah saya yang sesungguhnya, jadi saya siang hari itu, ngeliatin mereka, di luar kuliah, setelah selesai kuliah, saya masuk lagi ke puskom, duduk, ngeliatin, gimana cara orang buat program, nanya, gimana ini cara menghubungkan, tombol ini, bisa ke database, database itu gimana caranya, saya copy pekerjaannya mereka, malamnya, saya ada dengan tim saya, dua orang sama-sama, seangkatan dengan saya, saya yang membuat interface-nya, dia yang buat database-nya, gitu, belajar database-nya, kami join-an itu, nginep kami pak, nginep di puskom itu, karena untuk menyelesaikan tugas bagian saya, besoknya saya ceritakan lagi ke kakak kelas saya, ini hasilnya kayak gini, kami punya kendala apa, jadi itu, seperti itu belajarnya, seperti itu akhirnya, saya bisa gitu, membuat program sendiri, setelah itu saya berani untuk menawarkan, proyek sendiri gitu, cari proyek sendiri, karena kalau kita ikut gabung gitu kan, bajunya paling ya cukup untuk makan gitu ya, kayaknya gak cukup gitu, nah itu saya cari proyek sendiri, bahagia sekali waktu, ya bisa pulang ke rumah, biasanya kalau pulang itu adik saya suka ngeledek, ini pasti mau minta sangu, pulang ini pasti minta sangu, udah besar kok minta sangu terus, sakit hati saya pak, jadi saya kalau pulang, gimana caranya saya pulang itu tidak, untuk meminta uang gitu ya, iya betul, nah senang sekali ketika dapat proyek itu, saya pulang bisa punya uang, kebetulan di rumah itu TV, Bapak Ibu saya rusak, jadi mereka sudah mungkin berapa lama gitu gak lihat TV, saya punya uang, saya belikan TV untuk Bapak Ibu saya, jadi itu rasanya bahagia sekali pak, bahagia sekali, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, dari hasil kerja kita. Baik bro, itu menarik sekali bro, nah ini mungkin ini bro, kalau kita lihat di ruangan ini, sebagian besar laki-laki bro, nah begitu ada perempuan, profesor sebuah ini, sama yang di belakang, sesuai tadi yang disampaikan oleh Pak Arief ya, ini yang mau maju banyak, tapi kok yang perempuan terus ini, yang jadi profesor di Amikom, tapi saya rasa itu juga mungkin bisa jadi di tempat lain, bisa jadi mungkin ya prof ya seperti itu. Apa prof, apa ya, semacam strategi untuk membina dengan keluarga, karena saya yakin di Zoom juga pasti banyak sekali, ibu-ibu ini, yang mungkin sedang studi S3, atau sudah beres S3, dan ingin segera mengikuti jejak dari prof ini, boleh bro. Oke, baik. Kalau di rumah itu, saya menempatkan diri saya adalah istri, gitu kan, ibu dari anak-anak saya, kalaupun di luar saya mungkin beraktifitas, mungkin juga mengkoordinir banyak hal, tapi di rumah, pemimpinnya adalah suami saya, jadi saya mengikuti apa yang disampaikan oleh suami saya, kalaupun saya mau berkegiatan, itu minta ikhlasnya, minta ikhlasnya, cerita ini loh kebutuhannya, seperti ini, kenapa saya melakukan ini, sehingga suami saya itu legowo, dan mungkin semua yang saya bisa dapatkan, itu karena dukungan dari suami saya, bahkan ketika saya S3, saya kan bahasa inggrisnya itu kurang pak, memahami buku yang bahasa inggris tebal itu, susah gitu ya, jadi saya minta tolong, ya bantu saya, terjemahkan ini, ayo kita belajar bareng gitu kan, jadi ini, sebenarnya banyak juga kontribusi dari suami saya, untuk membantu, oh ya ini maksudnya kayak gini, dari situ baru nanti saya terjemahkan lagi, saya tulis lagi, saya implementasikan jadi program dan sebagainya, tapi ketika saya mentok, nggak bisa mikir, saya ajak lagi suami saya untuk diskusi, kebetulan suami saya bidangnya juga informatika gitu ya, jadi sama-sama belajar, jadi beliau itu merasakan perjalanan saya, jadi apa yang saya lakukan, ya ini adalah perjalanan kami semua, satu keluarga, sehingga mudah-mudahan tidak ada ketidakharmonisan, karena memang ini sudah menjadi komitmen kita bersama, gitu Pak. Baik Prof Rini, kisah perjuangan yang sangat menginspirasi Prof, dan ini mungkin kita sudah masuk ke waktu, untuk kita diskusi dengan teman-teman, baik yang berada di ruangan ini, maupun yang di Zoom, sudah bisa kita mulai untuk host, bisa dibantu, barangkali ada yang mau bertanya dari Zoom, maupun dari ruangan ini, kami persilahkan, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bu Mus mungkin, ada yang mau ditanyakan barangkali, silahkan, atau bisa dibantu, Panitia yang berada di Zoom, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kepada Prof Rini. Putri mungkin sebagai MC, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau saya tak tahu, ini Putri adik kelas saya ini. Iya, siap. Bagaimana sih, Panasir adalah dosen saya, saya ingat sekali, saya sering berupa polling, dimana saya nonton Pak Panasir, waktu itu, saya mau bertanyaan. Kalau di belakang dosen, gimana tuh? Akhirnya sekarang, saya juga mau ikut hijab Panasir, mungkin nanti akan bisa ikut hijab, Prof Rini. Buat Prof Rini dulu, mungkin Prof, saya mau menanyakan, sesuatu, nyebab sebagai sesama perempuan, saya sendiri kan perempuan, mungkin, kalau tadi Panasir, dianggap sebagai bayi, di sana kata Panasir, saya mungkin baru cikal bakal bayi, masih embrius sekali. Mempertanyaan sama Prof Rini, Prof, bagaimana menurut Prof Rini, eksistensi seorang perempuan, di dunia pendidikan? Kalau tadi, saya sedikit dengar, cerita dari Prof Rini tadi, banyak sharing, banyak waktu yang Prof habiskan, untuk banyak hal, yang Prof bisa sembangstikan, untuk tridama perguruan tinggi, bagaimana untuk keluarga Prof Rini sendiri, dan bagaimana sih eksistensi seorang perempuan, menurut Prof Rini, di dunia pendidikan saat ini, Prof. Terima kasih. Saya rasa ini sudah terbukti ya, Prof Ema, jadi Profesor, begitu kan Prof Tati, artinya sudah tidak ada lagi bias gender, bahwa laki-laki itu adalah, mempunyai kesempatan yang lebih besar, kita punya kesempatan yang sama, yang laki-laki Profesor juga banyak, bukan tidak mungkin, ini hanya masalah, bagaimana caranya kita menyikapi, apakah seorang perempuan itu, yang sempurna barangkali itu, yang kemudian bisa hadir 24 jam di rumah, untuk suami dan anak-anaknya, apakah cara pandangnya seperti itu, atau yang lain, saya rasa ibu-ibu, termasuk saya, walaupun tidak secara waktu itu, banyak dengan anak-anak, tetapi ketika kita berkegiatan di luar, kita punya cara pandang, kita punya pengalaman, maka kita bisa menjadi teman diskusi yang baik, bagi anak-anak kita, kita bisa menjadi, pembimbing bagi mereka, ketika mereka, mengalami kesulitan, anak-anak yang sedang mencari jati diri, kalau misalnya, ibunya itu tidak punya pengalaman, ya tidak bisa jawab, tidak bisa dampingi, begitu kan, tetapi kalau kita, berkiprah di pendidikan, ataupun yang lain punya pengalaman, maka secara otomatis, kita punya peranan yang berbeda, kita menjadi sahabat mereka, kita bisa menjadi teman diskusi mereka, mungkin itu. Sama satu lagi, mungkin Prof, menyambul lagi sedikit saja, kalau tadi di Amikom, saya sempat mengikuti prosesi di awal Prof yang pagi, waktu dia sentalis, ada hal yang menarik, dan dikeparkan oleh Prof Jan, waktu itu, tentang purpose dari Amikom itu sendiri, dan saya ingin tanya, purpose-nya sendiri dari Prof Rini, sebagai seorang pendidik, untuk mahasiswa, maupun peserta didik, seperti apa sih Prof? Oke, baik. Sering ditanya oleh anak-anak saya sebenarnya, Bunda itu ngapain sih? Apa sebenarnya yang Bunda cari? Bekerja di Amikom, itu untuk apa? Untuk uangkah? Atau untuk yang lain? Sampai harus meninggalkan, kadang harus meninggalkan mereka juga, begitu ya. Memangnya kita tidak cukup, begitu kan? Nah, tapi sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya itu, walaupun kita semua juga perlu uang, kita semua perlu hal-hal yang lain, begitu ya, tetapi bagi saya, dimanapun kita berada, yang terpenting itu adalah, bagaimana kita bisa memberikan manfaat, kepada banyak orang, dimanapun kita berada. Saya di Amikom, maka saya akan cari tahu, apa kebutuhan Amikom, sehingga saya itu bisa berkontribusi di sana. Yang terpenting lagi adalah, bahwa kehadiran kita itu, Nek, bisa yuk diharapkan, gitu kan? Menyedihkan ketika, kita mau, ibaratnya orang itu, pengennya kita tidak ada, gitu. Sedih kalau buku serini ada di situ, itu kan sesuatu yang, ya, kalau sudah seperti itu, berarti ada yang salah dengan kita. Nah, itu yang saya mencoba, melakukan apapun, itu dasarnya adalah, kita ingin memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga apapun hasilnya, itu ikhlas, gitu ya. Kadang, tidak semua yang kita usahakan itu bisa berhasil. Saya juga sering gagal, begitu kan, nulis paper enggak diterima, ngajuin profesor lama, dan sebagainya, itu banyak kegagalan. Tapi, ya, kalau tadi itu berangkatnya, tujuan saya apa sih sebenarnya? Memberikan kebermanfaat. Tahu, yang penting, kita mau berusaha, ya, sebisa kita, masalah hasil, itu adalah, hadiah, gitu. Tapi yang terpenting, ya itu tadi, ada usaha dari kita. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Benya, Prof Rini, atas sharingnya. Sangat inspirasi, mudah-mudahan saya juga sebagai perempuan, dan tergabung di dunia pendidikan, bisa melaksanakan, teridak-unturan jenis dengan baik, dan suatu saat bisa menjadi seperti Prof Rini. Terima kasih, Prof. Saya kembalikan ke Pak Nasir, silahkan Pak. Terima kasih, Putri. Pertanyaannya sangat luar biasa. Ya, mungkin ada lagi dari ruang virtual Zoom, yang ingin bertanya, kami silahkan. Masih ada waktu. Barangkali Putri bisa bantu cek, barangkali ada yang raise hand. Kalau sampai saat ini, masih belum ada, Pak? Belum ada, baik. Kalau memang sudah tidak ada, saya mungkin satu lagi, Prof. Pertanyaan dari saya. Mohon diceritakan yang juara dua, Prof. Tapi dari belakang. Ya, ya. Sebenarnya, prestasi itu sangat relatif. Kita tidak perlu merasa iri kepada orang lain, bahwa dia bisa mencapai seperti apa, dan kita ada di mana. Bagi saya, prestasi itu adalah ketika kita lebih baik dari kemarin. Ya, saya waktu, seperti disampaikan, saya paling kecil dulu waktu SD, jadi jalannya itu pelan-pelan, sampai RG gandeng sama teman saya. Kalau lari itu, saya pasti paling belakang, pasti paling belakang. Jaraknya jauh lagi. Susah untuk menututi mereka itu susah. Jadi, kebahagiaan saya waktu itu, prestasi bagi saya adalah, ketika jadi nomor dua, nomor dua saja, itu sudah luar biasa. Saya tidak pernah melihat teman saya yang selalu paling depan. Ya, karena beda antara dia dengan saya. Jadi, ini menjadi filosofi dalam kehidupan, dalam hal apapun. Tidak perlu kita iri dengan orang lain, karena setiap kita itu unik, setiap kita itu punya passionnya masing-masing, yang terpengar tadi kita tahu tujuan hidup kita apa, dan kita selalu berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Luar biasa sekali, Prof, atas pemaparannya hari ini. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang saya simpulkan, Prof, dari pemaparan, Prof, pada hari ini. Dari juara dua, dari belakang ya, Prof, tapi itu sekarang semua sudah berubah, Prof. Kemudian dari seorang sekretaris kelas, sekarang menjadi seorang Direktur Pasca Sarjana di Universitas Ternama di negeri ini. Lalu sering salah mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris. Sekarang, dulu ditertawakan ya, Prof. Sekarang kerjaannya keliling luar negeri terus. Kemudian dari 2.500 pendaftar yang melamar ke Ilkom UGM, dan yang diterima adalah 67 orang, Prof menjadi salah satunya. Lalu dari belajar sebagai panitia interasional conference, sekarang meluncur dari satu conference ke conference lainnya, bahkan yang nyoret-nyoret paper nyorang ya, Prof. Nah, kemudian menjadi lulusan tercepat saat S3, dan luar biasa menjadi pejabat di berbagai organisasi, dan mendapatkan hibah-hibah yang sangat luar biasa, sampai Prof. Hianto tadi bilang, wah jangan kan bilang 60 juta, ini lebih daripada itu, luar biasa sekali, dan masuk sebagai peserta hibah world class professor. Dan terakhir mungkin, Bapak-Ibu yang terhormat, serta Prof Rini, satu yang saya kutip, dan ini menjadi motivasi kita semua seharusnya, terutama bagi kami yang masih muda, Prof. Kalau kita serius berjuang, maka semua akan melihat, Allah akan melihat, maka bantuan dan kemudahan pasti akan kita dapatkan. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk Prof Rini. Terima kasih Prof, acara seri ini kita sudahi, kita kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Prof ini atas keringnya yang luar biasa, di sesi talk show, journey to professor, yang dipandung oleh tadi ada Bapak-Bapak Nasir. Dan kami mohon Prof ini dan Pak Nasir untuk tetap berada di atas panggung, karena acara akan dilanjutkan dengan pemberian cindra mata dari KORIS. Dan kami mohon untuk bergabung ke atas panggung Bapak Bob Subadrisa, STM.com, Bapak Doktor Insinyur Joko Sultarno, dan Bapak Doktor Andus, Doktor Andus Dadang Hermawan, MM. Kami selatkan untuk naik ke atas panggung, bergabung bersama Prof Rini untuk menyerahkan cindra mata dari KORIS. Bapak Doktor Andus Dadang Hermawan, dan Bapak Doktor Andus Dadang Hermawan, akan menyerahkan sebuah cindra mata untuk Prof Rini. Kami silakan Bapak. Baik, kami mewakili teman-teman di KORIS. Pada hari ini, berbahagia sekali Ibu Profesor Kusrini. Kami hadir dalam acara pengukuhan guru besar Ibu Dr. Kusrini yang sekarang sudah menjadi Profesor. Kami sangat bangga punya sahabat seperti Ibu Kusrini. Sering kami, hampir dua minggu sekali, sahabat pengurus inti, Pak Joko, Pak Dadang, saya dan Ibu Kusrini. Memang seperti kata Prof. Uco tadi, Ibu Kusrini memang cekatan sekali, pintar, cerdas, dan ada satu yang luar biasa yang saya melihat sendiri dari Ibu Kusrini ketika kami berdiskusi, itu tidak cukup hanya cerdas, pintar, dan lain-lain, tetapi Ibu Kusrini ini santun. Santun. Jadi selalu saya dengar dia seperti orang Cepja, Prof ini enci, dan selalu maturnu. Nah itu, kita perkenalan banyak dengan sahabat-sahabat yang profesor, yang tinggi-tinggi, tetapi saya dapatkan dari Ibu Prof. Dr. Kusrini tinggi dan santun. Nah ini yang sebagai tanda kami berbahagia dari koris, kami sudah bersepakat Pak Dadang, Pak Joko, dan saya ingin memberikan cendera mata berupa pin emas yang bertuliskan koris. Kalau saya melihat pin emas ini mungkin harganya tidaklah begitu mahal, tetapi inilah yang pertama pin yang didapatkan dari seluruh anggota koris. Baik, berikan aplaus. Dan ini tidak juga diberikan kepada sebarangan, harus menurut Pak Joko dan Pak Dadang adalah yang berprestasi sangat. Dan itu ada pada Profesor Dr. Kusrini M. Kom. Untuk itu izinkan Prof diterima pemberian dari teman-teman seluruh koris dan semoga bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi kami yang saat ini ada yang Jabatan Fungsional Lektor Kepala. Terima kasih. Terima kasih. tetapi perhatian yang diberikan kepada saya mudah-mudahan kita masih bisa terus bersama berkolaborasi saling mendukung apapun yang kita butuhkan untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Itu mungkin yang terkesan bagi kita. Baik, aplausi yang meriah sekali lagi untuk Prof Rini aplausi yang meriah selamat kepada Prof Rini sekali lagi kami undang Bapak Ibu peratau undangan untuk bisa maju ke depan untuk berfoto bersama setelah sesi ini mungkin kami undang Bapak Fektor Universitas Amikong untuk bergabung Bapak Ibu para pemberi testimoni boleh bergabung ke depan kami silahkan Bapak Ibu para tamu undangan lainnya yang kami hormati kami tersilakan untuk ke depan boleh mengambil tempat selamat menikmati Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih dengan kaya bebas kami silahkan dengan senyuman terbaik dibalik masker baik terima kasih tanya boleh aplaus siang mariah sekali lagi oke masih berfoto terima kasih silahkan aplaus siang mariah untuk Prof. Rini dan Bapak Ibu semuanya mendukung perjalanan dari Prof. Rini Bapak Ibu kami silahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk masing-masing hadirin yang berbahagia dengan pemberian cindera mata dan foto bersama maka berakhir pulang acara syukuran pengukuhan diri besar Ibu Prof. Prof. Dr. Kusrini M. Kom oleh Koris dan Anikom Yogyakarta kami segera panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan segala ikutkan untuk pelancaran acara syukuran kita pada siang hingga sore hari ini dan kami mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berbenam selama acara berlangsung saya Putri Ibu Jayanti dari Pulau Dewata Bali mohon undur diri dan sekali lagi kami ucapkan selamat telah sukses dan secara resmi dikumpulkan guru besar untuk kita semua semakin kita Ibu Profesor Dr. Kusrini Enkok semoga Ibu Prof ini dapat menjalankan tugas-tugas dan pengabdiannya kepada bangsa ini dengan baik dan menjadi taulada untuk kita semua dalam menjalankan Tridharma Pergeruan ini untuk menutup di akhir saya mempunyai sebuah sebuah pantun ya oke saya akan belajakan pantun ya special buat Ibu Profesor ini Profesor memang masih melanda bangsa ini jangan sedih jangan sedih terus agar tunjukkan senyum manis selamat dan sukses atas pengutuhan guru besarnya wahai Profesor ini semakin berdeman di universitas amikom dan juga doris terima kasih selamat menikmati sampai jumpa selamat buah buat Profesor ini selamat buah selamat buah selamat menikmati